Satreskrim, Polresta, Bandung, Jawa Barat berhasil menangkap 4 orang pelaku spesialis pembobolan berangkas minimarket. Para pelaku ini ditangkap setelah memantau tempat yang akan dijadikan target oleh mereka. 3 orang pelaku ternyata merupakan residivis dari kasus yang sama. Dan ternyata, 1 orang pelaku lainnya merupakan ketua RW yang masih aktif Bruinsis. Waduh, waduh, waduh. Kalau jadi ketua RW, harusnya bisa jadi contoh untuk masyarakat. Lu bukannya bawa positif, malah bawa negatif. Ini dia, Liputan. Dapat laporan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu pembobolan berangkas minimarket di Jalan Raya Sapan, Cagat, Bandung, Jawa Barat. Unit reskrim Polresta, Bandung langsung membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Selamat malam, Pernah Rekan. Pernah. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan ANEF. Terkait kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta, Bandung, yakni pembobolan di market. Sejauh ini sudah ada kurang lebih 5 TKP. Oke, saya harap kemarin-kemarin Pernah Rekan sudah melakukan akan penyelidikan. Apakah ada yang punya bahan terkait kasus ini? Tangan dari hasil ini kita bersama anggota, juga kelaku hari ini kemungkinan ada di daerah Majelera. Lebih efektifnya mungkin anggota biar diarahkan untuk patroli. Baik, terkaitkan karena ada info dari Pak Edy. Jadi malam ini kita akan bergerak untuk patroli. Dan apabila saya sudah dapat info, untuk terkait ciri-ciri dari mobil yang digunakan oleh pelaku, memulai kegiatan pada malam hari ini. Berhubungan mulai. Berhubungan selesai. Setelah tiga minggu penyelidikan tim gabungan yang terdiri dari unit resmob dan unit resursa umum, tentukan kasat reskrim Foresta Bandung, Kompol Bimantoro mendapat informasi. Adanya kendaraan dituga memiliki ciri-ciri sama dengan milik pembobol minimarka. Berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Foresta Bandung dan Jajaran, setidaknya ada lebih dari lima laporan polisi terkait dengan pembobolan berangkas yang ada di minimarket di wilayah hukum Kabupaten Bandung atau Foresta Bandung. Di antara bulan Oktober, November, dan Desember terjadi kejadian tersebut, cerita terjadi, kemudian telah menjelidikan. Salah satu tersangkat dalam sindikah ini adalah ketua RW yang ada di saat atau dicamatan Kabupaten Bandung. Tim pun kemudian dibagi untuk melakukan pengejaran ke lokasi yang dicurigai. Jangan lupa untuk melakukan pengejaran ke lokasi yang dicurigai ke lokasi yang dicurigai ke lokasi yang di depan kitaran. Itu sudah jelasan takut dan petunjukkan. Oh yaudah Pak Edi, tunggu dulu aja. Kita segera merapat ke sana, habis itu langsung kita lantem. Ya? Siap kan? Tunggu saya ke sana. Siap kan? Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Lakukasi apa? Lakukasi apa? Woy! Lakukasi apa kamu? Lakukasi apa kamu? Woy, kau yang benar. Laitikan apa? Laitikan apa? Laitikan apa? Lihat, Pak. Biar, Kak. Langsung bawa ke mobil, kemana ke mobilnya. Ini pelaku pembobolan minimarket. Tadi dari kemarin sudah kita buntuti, akhirnya benar ternyata ini pelaku yang kita juga. Setelah kita interogasi, mereka memang mengakui bahwa mereka pelakunya. Dan dari mobilnya juga ada alat-alat untuk digunakan. Ada berapa orang? Ada empat orang untuk saat ini yang kita amankan. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan residibis kasus yang sama. Bahkan berdasarkan pengakuannya ke Kapolresta, Bandung, Kombes Kusworo, mereka telah merencanakan pembobolan ini sejak dalam tahanan. Salah satu pelaku merupakan ketua RW di wilayahnya. Kita dapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa yang bersangkutan kelima orang ini akan melakukan kegiatan. Kita lakukan surveillance sampai yang bersangkutan kumpul, kemudian oleh petugas kita lakukan penggerbekan di situ. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan, dan didapatkan alat-alat untuk melakukan perbuatan pencurian pemberatan tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari para pelaku, kita bisa mengetahui bahwa dari berbagai macam TKP yang menjadi korban pencurian pemberatan itu adalah dilaksanakan pada jam 1 pagi, jam 2 pagi, di mana minimark tersebut telah tutup. Mereka memiliki kunci untuk menjebol gembok. Setelah itu mereka bawa berangkasnya itu dengan menggunakan troli yang bisa diangkat berangkas, kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan. Kendaraannya avansal. Setelah itu mereka melakukan bagian tugas. Ada yang nyupir, ada yang ambil berangkas, ada yang melakukan pengelasan untuk buka berangkas. Ada pun kelima orang ini mereka berkumpul dan merencanakan aksennya pada saat pertemuan di Lapas. Jadi di antara lima ada tiga residivis yang mana pada saat di Lapas mereka bertemu dengan pengelas dan pemobol minimarket. sehingga sekeluarnya dari Lapas mereka membuat sebuah tim untuk melakukan kegiatan pencurian dengan pemberatan khusus bobol berangkas yang terdapat dalam minimark. Gunawa pertanggung jawabkan perbuatannya keempat pelaku kini mendekam lagi di tahanan. Hei, secil dulu Bruinsis. Karena habis ini ada tim Jatan Rasat Rescrim Forest Padang Pariaman yang nangkepin spesialis bobol rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Jatan. Serpa mug Pulli Bawah Sita Sita Terima kasih telah menonton!